Pemirsa sebagai salah satu upaya untuk mengatasi banjir di kota Bandung, pemerintah kota Bandung berupaya membuat sumur imbuhan di 10 lokasi. Inovasi baru dari Dirjen ISDA tersebut diharapkan bisa membuat genangan air di kota Bandung cepat surut saat musim penghujan. Pemirsa sebagai salah satu upaya untuk mengatasi banjir di kota Bandung. Genangan air di kota Bandung cepat turun saat musim penghujan. Pembuatan sumur imbuhan pun diprioritaskan ke wilayah cekungan Bandung yang paling dalam yaitu Bandung Timur, salah satunya di kawasan Rusuna Wacingi Sed. Selain itu ada 9 lokasi lainnya, diantaranya 3 di Adipura, 1 di RW 3 Derwati, 1 di SMP Negeri 48 Kota Bandung, 1 di SD Derwati 1, 2 di Panyelekan, dan 1 lagi di Pasar Induk Gede Bage. Setelah biopori, biopori, terus kembali lebih besar lagi kompetensi, alhamdulillah sekarang ada teknologi lagi, ya. Ya, yaitu tentang sumur imbuhan, ya. Simur imbuhan ini, alhamdulillah ternyata, kata Pak Ahmad Taufik, barusan, bisa melampung air, ya. Air nanti kalau kehilangan air itu, bisa sampai di atas rata-rata 6 lenter per detik. Ya, alhamdulillah saya kira, mudah-mudahan ketika kita memasang, membangun air imbuhan ini, sumur imbuhan ini, mudah-mudahan nanti di titik genang air di Kota Bandung, mudah-mudahan bisa cepat dia, apa namanya, turut masuk ke dalam air, ke dalam tanah. Sementara itu, Kepala Balai Air Tanah, Dirjen Energi, dan Sumber Daya Alam, Ahmad Taufik, mengatakan sumur imbuhan didesain untuk memanfaatkan air genangan. Karenanya, selain sumur dibuat pula, instalasi pengolahannya. Air yang ditampung dalam sumur imbuhan diolah, kemudian dimasukkan ke air tanah dalam. Pihaknya pun akan terus meneliti dan memonitoring efektivitas sumur imbuhan tersebut. Yang memang, disesain untuk, ada dua, salah satu, memanfaatkan air genangan, genangan. Tapi, sudah diolah dulu, kelengkapannya, jadi selain sumur, ada pengunan pengolah, sudah setelah kita pilih air cukup bagus, diolah, baru kita ibukan ke air tanah dalam. Kenapa pilihannya? Bukan air tanah dangkal, karena air tanah dangkal sudah jenuh. Oh, dimasukannya? Ya, kalau misalkan bikin biopori atau apapun, oke. Tapi itu air tanah dangkal itu cepat jenuh. Tapi air tanah dalam, dia ada di dalam. Sementara air tanah dalam juga kita selain mengalami penurunan. Di situ ada space, ada rongga, aktiver yang kosong, diisilah dengan air tanah, dengan pengolahan. Sebelumnya pihak Dirjen ESDA sudah menguji coba sumur imbuhan di Ranca Ekek dan Kota Cimahi. Ahmad Taufik pun memastikan, pembuatan sumur tersebut tidak akan membuat tanah amblas, karena didesain sesuai dengan kapasitas sumurnya.